Hey guys, back lagi dengan Koko Samsung kayaknya makin tobat nih guys buat ngerilis seri handphone mid-low yang harganya makin ramah di kantong jika Samsung A22 kemarin dijual perdana dengan harga 2,9 jutaan nah ini ada seri baru dengan spek dan varian yang sama terus ketambahan fitur NFC dan harga flash sale-nya cuma 2,5 jutaan aja nah biar seru, nanti akan saya sedikit komparasi untuk hasil fotonya sama Redmi 10 dan akan seperti apa sih bedanya kamera 48MP dan 50MP jika untuk kebutuhan saat ini oke, kita mulai videonya sebelumnya kita mulai dari unboxing-nya dulu ya jadi box-nya tuh masih sama dengan full berwarna putih bagian depan ada gambar unitnya dengan tulisan Galaxy M22 diatasnya dan Samsung di bawah gambar produknya terus untuk bagian bawah ada keterangan produknya dimana unit punya saya ini berwarna putih dengan varian RAM 6GB dan ROM-nya 128GB langsung unboxing pertama dibuka gini ada box tipis di dalamnya ada panduan singkat dan informasi garansi terus di bawahnya lagi ada stiker IMEI baru di bawahnya nampak unit Samsung M22 yang masih digrapping kita pinggirin dulu ya lalu ada adapter charger dengan output maksimal 15W kabel data USB Type-C dan terakhir gak ketinggalan sebuah pin ejector SIM card beresin sebentar disini nampak ada 3 selling point dari Samsung M22 yaitu Infinity-U Display, Quad Camera, dan Fingerprint Scan dan ini dia Samsung Galaxy M22 dengan pola garis-garis vertikal yang gak mudah untuk ninggalin bekas sidik jari bodinya solid walaupun materialnya sendiri berbahan plastik handheld-nya juga masih oke di bagian bawah ada tulisan Samsung lalu untuk pojok kiri atas ada setup quad camera yang di pinggai kotak seperti smartphone pada umumnya dan dilengkapi sebuah LED flash pada bagian frame sisi kanan ada tombol power dan tombol volume sisi atas ada lubang mic sisi kiri ada slot untuk dual SIM card dan memori eksternal terus untuk sisi bawah ada lubang speaker port USB Type-C lubang mic dan port audio jack 3,5mm lanjut nyalain dan hands-on ya ini dia tampilan awalnya sama-sama masih menggunakan One UI seperti Samsung pada umumnya dari depan gini langsung nampak layar Infinity-U Display berukuran 6,4 inch HD+, 720 x 1600 pixels berpanel Super AMOLED dan punya refresh rate 90Hz ke bagian memori disini teman-teman bisa lihat ada memori penyimpanan sebesar 128GB dan sudah kepakai 24,4GB dan untuk memori RAM-nya dari 6GB sudah kepakai 2,2GB untuk software-nya sendiri menggunakan One UI 3.1 dengan berbasis Android 11 kualitas layar Super AMOLED sih sudah gak perlu diragukan lagi lah ya jelas vivid dan kontras untuk menonton video di Youtube kayak gini juga oke banget terus ke bagian kamera sebenarnya secara fitur juga sama dengan seri A-series fiturnya juga komplit setup konfigurasinya dari kamera belakang ada 48MP main camera aperture f2.0, 8MP ultrawide aperture f2.2 2MP macro aperture f2.4 dan 2MP depth sensor aperture f2.4 lalu untuk kamera depannya untuk selfie ada 13MP aperture f2.2 dan ini untuk beberapa hasil fotonya terus kalau dibandingkan dengan Redmi 10 ya antara 48MP nya Samsung M22 dengan 50MP nya Redmi 10 jadinya beda karakteristiknya sih dimana Redmi 10 tuh terasa lebih natural tanpa polesan sedangkan Samsung M22 lebih ada AI-nya yang bikin foto terlihat lebih cerah kalau untuk detailnya sih tipis banget bedanya sedangkan kalau untuk hasil video Samsung M22 ini lebih smooth karena adanya OIS buat bikin vlog tipis-tipis sih sudah oke banget untuk smartphone di kelas harga 2 jutaan ini lanjut ke bagian performa sebenarnya nggak berbeda dengan seri A22 jadi ya secara performa mau dipakai untuk main game dan harian ya sama aja menggunakan Mediatek Helio G80 prosesor octa-core 2GHz dengan RAM 6GB dan ROM 128GB untuk main game sekelas PUBG Mobile kamu masih bisa dapet settingan smooth ultra walaupun masih kerasa ada frame drop tipis-tipis sih namun secara overall masih oke banget untuk gameplaynya secara giro nya juga aman sih menurut saya dalam 25 menit saya bermain di map irangle baterai nya hanya berkurang 5% dengan suhu naik ke 39 derajat celcius sedangkan ketika saya tes untuk nonton youtube selama 60 menit baterai nya hanya berkurang 6% saja nah itu kalau secara game ya namun jika secara benchmark seperti di antutu benchmark 9 Samsung M22 bisa dapet skor 230 ribuan dengan CPU 67 ribuan dan GPU nya 52 ribuan lalu di 3DMark World Life skor nya di 692 dan average fps di 4,10 dan untuk Geekbench 5 angka single core nya di 374 dan angka multi core di 1367 lalu untuk pengetesan baterai menggunakan PCMark Battery Life bisa dapet 16 jaman selain harganya yang lebih terjangkau di seri M22 ini juga ada fitur NFC yang dimana di seri A22 tuh gak ada gak pelit kan Samsung namun selebihnya fitur yang lain tetap sama jadi mungkin buat kamu yang gak pakai NFC dan udah terlanjur beli A22 gak terlalu menyesal lah fingerprint yang ada di samping juga punya respon yang oke juga kok dan secara overall kesimpulan yang bisa saya ambil dari unboxing barusan Samsung nampaknya gak mau kalah tuh dari brand lain yang bisa menjual smartphone nya dengan harga lebih terjangkau dan spek yang lebih mumpuni itu terwujud dengan hadirnya Samsung M22 ini dimana kamu sudah dapet NFC, OIS kamera jadi bikin perekaman video lebih smooth dan tentunya performa yang cukup untuk hajar beberapa game berat nah mungkin susahnya cuma satu nih kamu hanya bisa beli M22 ini dengan harga ofisial lewat toko online ofisial nya Samsung aja karena selain itu pasti bakal lebih tinggi harganya tapi ya itu juga strategi Samsung supaya seri A22 nya tetap bisa laku di pasar offline oke cukup sekian untuk video unboxing kali ini terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir koko undul diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax